Sebelum menuju ke Mas Uceng, saya ingin menuju ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, bagaimana komentar Ibu sebagai pakar pidana TPPU menilai soal pembentukan Komjakwas ini? Ya, baik. Ini kan komite ini bukan baru pertama ya. Bahkan juga Januari lalu sudah diperbahas. Januari lalu sudah diperbahas. Bu Yenti, mohon maaf, mungkin bisa diturunkan volume audionya dari televisi supaya tidak feedback ke layar, Ibu? Itu enggak ada televisi ya. Oke, baik. Bisa dilanjutkan silakan, Bu Yenti. Itu enggak ada televisi. Ya, silakan Bu Yenti. Halo? Ya, ya. Jadi kan ini komite ini kan bergerak atau pekerjanya berkaitan dengan bagaimana melihat memastikan sistem jalan dengan baik, kemudian juga nanti memberikan masukan, bahkan juga melihat kebijakan di bidang fiskal, pajak, biaya, dan juga ya kan gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, kalau dikaitkan dengan 300 triliun, dan kemudian tadi disampaikan waktu pertemuan dengan Pak Menko, rasanya ya enggak cocok gitu ya. Karena tadi kan pada waktu pertemuan dengan Pak Menko, itu disampaikan bahwa sebetulnya dari 300 triliun ini bukan berkaitan dengan masalah pajak yang, apakah penyaksian dana bukan masalah pajak yang berkaitan dengan pejabat yang menerima gratifikasi atau suap yang disampaikan oleh PPATK LHA 7 Maret, dan kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Menko tanggal 8 Maretnya yang disampaikan bahwa ada 69 pegawai dan kemudian 460 pegawai. Dan itu juga disamakan dengan apa yang diterima oleh LHKPM yang ada di KPK, ya ini enggak cocok gitu ya. Jadi mungkin nanti Mas Useng dan teman-teman bekerjanya beda lagi, ya bekerjanya memastikan apakah memang karena jang fiskal, pajak, biaya, dan juga ini memang sudah sesuai, dan mana-mana yang kebocoran-kebocoran yang ada sama ini, mungkin disitu apakah yang sedang akan dilakukan oleh komite ini berkaitan dengan yang diincar itu adalah yang 300 C, yang terlibat 300 C, yang awalnya dikatakan sebanyak 69 pegawai ke Menko, dan kemudian menjadi 460. Nah, ini kan sudah ada di LHA dan kemudian diberikan kepada penegak hukum. Jadi itu bukan yang itu, yang tadi saya kurang jelas juga yang disampaikan maksudnya bahwa nanti mungkin ada tugas khusus. Tapi tugas khusus kalau di Kemengciu, penyidikan hanya untuk penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pajak dan tindak pidana biaya-biaya. Apakah itu nanti sudah menjadi TPPU, apakah dari TPPU itu masalah lain. Tapi tindak pidana asalnya harus itu. Tindak pidana asalnya ternyata pejabat menerima piratifikasi atau suap, di mana mereka mungkin melakukan apa ya, kongkali-kong lah ya, antara mereka sebagai pengawas, kemudian wajib pajak dan juga konsultan pajak ya, berkaitan dengan apa ya. Ya tadi saya sampaikan tadi harusnya ini bagaimana sih etika profesional pelayanan publik. Jadi bukan etika publik ya, etika profesionalnya pelayanan publik. Karena kita akan melihat etika itu pejabat-pejabat itu dalam rangka dia melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik dalam rangka pelayanan publik yang berkait dengan masalah-masalah pajak, baik perpajakan, baik di bidang fiskal, pajak itu sendiri maupun bea-baa dan juga-juga. Ini hal ini yang memang tadi maksudnya yang menyampaikan karena baru dua hari, belum bikin ya ke depan mau bagaimana dan sebagainya. Meskipun kalau nggak salah ini Januari waktu itu sudah komite ini kan sedia, sudah disiapkan. Waktu bulan Januari 2023, pembaruan-pembaruan sebelumnya. Jadi nanti kita akan melihat apakah, ini pertanyaan kan siapa yang diincar. Diincar orang-orang yang memang tidak amanah gitu kan. Tetapi apakah tidak amanah ini yang sedang menjalankan ataukah yang memang sudah diincar sebelumnya, yang sudah disampaikan kepada publik oleh Pak Mahfud maupun oleh PPATK dan juga oleh KPK. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya dan nanti harus dipisahkan. Mana yang menjadi kewenangan komite ataukah sudah menjadi ranahnya penegak hukum yang ada di KPK. Oke baik, nah sekarang ini kita harus jawab nih ke Mas Uceng. Mas Uceng ada beberapa pertanyaan kemudian ditanyakan ondara sumber kami. Yang pertama tadi ada dari Pak Yassin menyebutkan ini indikator kinerja akan seperti apa? Bagaimana menilai K-Performance Index atau KPI-nya dari Komjakwas ini nanti akan seperti apa goalnya begitu? Kemudian juga pertanyaan dari Bu Yanti tadi, ini yang diincar yang mana? Apakah dari yang hanya tiga, dari yang nama-nama ada saat ini muncul? Atau mungkin kita akan mencari lagi, mencoba melihat lagi di dalam tubuh Kementerian Keuangan apakah kira-kira ada yang tidak profesional? Silahkan Mas Uceng. Iya, saya kira kebingungan kita soal Komite Pengawas Perpajakan ini lahir dari ketidakpahaman kita atau karena tidak membaca saja bunyi perundang-undangan maupun peraturan Menteri Keuangan soal itu. Komite Pengawas Perpajakan ini bukan baru sekarang. Jadi kalau mau dikatakan gimmick sekarang, saya kira tidak. Karena ini bukan baru sekarang, sudah sekian lama. Ini sudah sekitar kali keempat dan sekarang kali kelima sebenarnya. Jadi mulai dari tahun 2010 Komite Pengawas Perpajakan sudah ada. CPI-nya tentu sudah ada. Tapi dalam dasarnya sebenarnya, kalau mau disederhanakan, yang namanya Komite Pengawas Perpajakan itu membantu Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan yang pertama dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi yang bersifat strategis. Bersifat strategis itu dimaknai memberikan rekomendasi mengenai tata kelola, sistem, dan peraturan perundang-undangan. Makanya kalau ditanyakan tadi, kalau dipaksakan betul ditanyakan apa kaitannya dengan 300 triliun itu, saya kira kita belum tahu, kita belum paham mau dikaitkan kemana. Saya setuju dengan Bu Yenti. Sebenarnya klarifikasi sudah dilakukan untuk 300 triliun itu. Tidak semua berkaitan dengan tindak pidana. Ada beberapa berkaitan dengan dugaan terhadap internal Kementerian Keuangan dan dugaan berkaitan dengan transaksi mencurigakan yang melibatkan kewenangan Kementerian Keuangan. Artinya Kementerian Keuangan akan melakukan tindakan di situ, akan melakukan sebagai penyidik ya, di wilayah itu akan melakukan. Itu ranahnya. Nah tetapi tentu saja kami tetap pada peraturannya, tetap pada wewenangnya, tetap pada tugasnya untuk melakukan, membantu Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi strategis. Apakah itu bisa dikaitkan dengan apakah akan masuk ke 300 triliun yang dibicarakan? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung apakah 300 triliun itu sudah dilakukan klarifikasi dengan detail dan jelas. Mengenai kasus per kasus, misalnya kasus RAT, atau kasus orang-orang tertentu, atau kasus pamer harta, saya kira itu nanti bisa kita bicarakan dalam kaitan dengan apakah itu bisa membantu memberikan pengawasan, membantu Menteri Keuangan untuk memberikan pengawasan, dan yang kedua apakah kita bisa memberikan rekomendasi yang bersifat strategis untuk kaitan dengan wilayah itu. Nah tentu karena lagi-lagi saya tidak bisa mengatasnamakan Komite Pengawas Perpajakan secara keseluruhan, karena saya satu di antara tujuh dan kami belum bertemu, walaupun ya chat, whatsapp, dan lain-lain sebagainya sudah dilakukan, tapi kami akan bertemu pertama kalinya adalah di hari Jumat. Nah maka konstruksi, relasi, tugas yang akan kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu akan kami jalankan terus. Tetapi apakah bisa dikaitkan dengan kasus-kasus tertentu, itu yang saya bilang tadi, tergantung kesepakatan kami, plus yang kedua tergantung apakah Bu Menteri Keuangan melakukan penugasan khusus untuk itu. Artinya bisa kita garis bawahi 300 triliun, bicara soal 300 triliun dengan Komjak Was ini, kaitannya tergantung nanti apakah mendapatkan penugasan khusus dari Kementerian Keuangan begitu. Nanti kita lanjutkan, Mas Huceng kita harus iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali, kami kembali sesaat lagi.